Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman semua jumpa kembali dengan saya lara motor Cirebon Hai teman-teman semua kali ini saya ingin coba Hai mensinkronkan ICM ini dengan kode 4K59 ini punya Honda Vario 150kiles ya nah ini remote-nya Honda Vario 150kile SCU dan remote ini kondisi belum terkoneksi ya nanti kita akan coba tes dengan tester saya mencoba tes ya untuk SCU nya oke nanti untuk remote-nya ini bisa oke dan untuk ICM ini cirinya saat dia terkoneksi ya atau sudah di program dengan antara SCU dan ICM nanti untuk full pump ini dia akan nyala jadi sudah terkoneksi ya saat dia belum teregistrasi belum di program kondisinya tidak akan koneksi tidak akan bisa tersambung saya akan coba tes ya nah ini kabel untuk SCU nya kalau ICM nya saya akan coba hubungkan ke sini ya nah baik ini ICM nya dan SCU nya ini alat tester manual ya menerima registrasi atau duplikat remote baru ya untuk sistem smart key baik Honda Yamaha Suzuki baik kita tes ya ini belum saya program kondisinya belum saya setting belum saya program maka yang terjadi saat kita nyalakan sepeda motor ini sudah on remote-nya ya knob aktif coba kita on kan kontaknya ya dia tidak ada koneksi ya dan fullpump dia tidak akan nyala nah kalau seperti ini belum registrasi atau belum ada hubungan data SCU-GCM ini ya Hai kita coba matikan lagi ini tidak bisa jadi saat sudah terkoneksi sudah terprogram sudah kita reset ulang maka saat kita nyalakan ya ini dengan tester manual maka ada indikator full pump ini nyala ini saya tandain disini baik saya akan coba setting dulu ya untuk ICM nya supaya ICM ini terhubung dengan modul SCU untuk Honda Scoopy 150 kemudian untuk vario 150, 160 baik PCX, ADV 150 atau 160 bisa seperti ini ya jadi bagi teman-teman yang punya ICM pekas bisa di reset ulang baik saya akan coba setting dulu baik teman-teman semua saya akan coba program ya ini dengan cara masuk ke menu program ICM Honda nah baik setelah berhasil kita reset ulang untuk ICM Honda vario ini kita akan tes lagi ke alat tester manual ya oke teman-teman semua oke teman-teman semua ini sudah saya program nah ini remote sudah berhasil ya baik saya akan coba hubungkan untuk ICM nya ke alat tester manual ya jadi setelah terkoneksi maka si ICM juga dia kasih sinyal ke full pump dan ke yang lain-lainnya nah nanti kita coba cirinya kalau sudah connect full pump ini akan nyala nah pada video sebelumnya pada video sebelumnya ICM kondisi belum di program ke SCU ini ya jadi belum ada data dari SCU ke ICM ini kita coba untuk nyalakan ya teman-teman indikator smart key nyala kemudian contact on nah ini full pump nyala ya ini sudah koneksi siap digunakan siap dipasang lagi jadi seperti itu untuk program atau reset ulang untuk ICM ini contoh keyless smart key untuk Honda Vario 150 ya bisa juga untuk mereset atau program ulang untuk SCU kemudian untuk echo nya untuk Honda Yamaha Suzuki ya untuk echo echo nya untuk Yamaha bisa di program ulang ya nah ini contoh untuk echo untuk Yamaha ya contoh Aeroq new ya dan ini contoh lagi untuk NMAC new ya jadi nanti tinggal dikirim aja ini echo nya nanti di program atau di reset ulang bisa ya jadi bisa digunakan ke motor lainnya katanya kita bersihkan lagi supaya bisa masuk ke motor yang lainnya seperti itu ya teman-teman teknisi bisa dipanggil area Cia Yunga Jakuning dan Jabodetabek terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih